ya ini lanjutan video yang kemarin ya guys ya ini udah kita naikin cat untuk cat yang kita pakai kemudian thinner dan rasionya udah pernah kita bahas di pengecatan bodi belakang sama sparkboardnya temen-temen tinggal cek aja di video sebelumnya jadi disini kita langsung aja masuk ke tahap yang selanjutnya Gus cek it out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya di channel kajini painting ya oke Gus nah ini thank you udah kita tempelin dengan stripping dan beraneka macam sticker Gus nah jadi ini sedikit merepotkan proses nempelnya jadi enggak kita video ya biar enggak kelamaan cuma ada sedikit kendala laminasinya ini sedikit mengkret lah istilahnya karena proses pemasangan kayak gini tentunya kita butuh penataan dan pemanasan nah berhubung strippingnya ini murah tuh kata yang punya enggak sampai 50.000 ini guys udah dapet aneka stiker juga kayaknya jadi suatu hal yang wajar kalau ada laminasi yang mengkret kayak gitu ini baru tahap penataan udah mengkret ya mudah-mudahan naik clear nanti aman langsung saja ya di sini kita menaker clearnya Gus kali ini kita udah pakai gelas stiker ya biar enggak dibully lagi sama sebelah-sebelah kemarin dibully katanya jangan main kira-kira ini Gus oke gelas taker udah kita beli ya Nah clear yang kita pakai Nikon 4100 aduh ini arti nernya maklum gelas baru ini malah keluar di luar ya harusnya keluar di dalam ya guys ya hahaha oke kali ini kita pakai acuan di garis tiga ya Gus ya untuk clear nya kemudian ini hardener nya nah untuk tinernya di sini kita pakai ya sekitar 10% saja Gus kita pakainya garis dulu kalau mili itu terlihat total semuanya ya 200 200 lebih dikit lah ya kira-kiranya segitu Gus ya katanya kira-kira itu bermasalah Oke terlihat 200 mili liter nah spray gun di sini tetap ya kita pakainya k350 masih jadi andalan spray gun k350 in action oke mantap kan Gus nah untuk settingnya udah sering banget ya hampir di setiap video nge-clear kita pasti bahas soal setting spray gun Gus nah berhubung media tanky nya ini ada strippingnya settingnya gimana nah untuk pattern disini saya cuma buka satu ulir untuk jarumnya dua ulir cukup kenapa pakai sedikit karena kita nanti bakal main overlap yang rapet apa itu overlap rapet nanti kita lihat di videonya nah untuk angin kali ini kita pakai manometer ya yang kita punya aja ya kayak gini menunjukkan di angka berapa ya ini sekitar 35 PSI Gus nah kenapa sebesar itu ya karena ya ini masih spray gun entry level Gus kalau di datanya awal rita ini butuhnya 36 36,3 kalau nggak salah ya ini jadi kita main di 35 aja dibawahnya sedikit nah untuk langkah awal nembak ya di sini kita fokus dulu ke area strippingnya Gus nah setelah stripping ini udah kita tembak lebih dulu ini di sini saya cuma pakai hitungan detik aja ya Nah ketika ada debu kayak gini ya terpaksa kita ambil dulu usahakan mode kayak gini tangan kalian harus benar-benar keadaan steril ya Gus ya biar nggak kejadian clear nya nanti bermasalah dan saya nggak pernah bosan ini Gus untuk mengingatkan teman-teman semua usahakan kita nembak itu tetap dalam keadaan tembakan yang rapi gimana caranya ya kita mulai dulu dari tepian kemudian kita fokus ke samping naik ke atas kemudian di samping yang satu lagi jangan dibiasakan nembaknya loncat-loncat karena itu nanti bisa sangat-sangat beresiko Gus nah lapis pertama udah kita tembak di sini saya cuma pakai beberapa detik aja jadi kita nggak pakai lima menit 10 menit itu kelamaan waduh itu nanti nggak saat-saat nggak bayaran terlalu lama Gus nah oke jadi ceritanya tank ini kayak gini Gus konsumen minta biar cepet jadi sedangkan di bodi belakang dan sparkboard nya itu kemarin di flowcode jadi kenapa kita pakai thinner cuma 10% karena kita berusaha mengejar Hai lapisan yang setidaknya nanti bisa terlihat hampir sama dengan bodi yang di flowcode nah ini pentingnya kita mainkan overlap yang rapat macam dilapis ketika ini nah kemudian untuk clear dengan thinner sedikit apakah enggak berat terus bagaimana caranya Hai tentunya kita butuh clear yang memiliki masa lumer atau flow time yang mampu ya dengan pemakaian thinner sesedikit mungkin nah itu alasannya 4100 Niken ini masih tetap jadi andalan kita Gus karena di video-video sebelumnya udah saya coba 3% pun dia masih bisa lumer ke panel dengan baik nah sedangkan flow time dan lumer itu itu apa jadi kayak gini nanti ketika selesai kita nembak itu kan pasti ada kelihatan semacam kayak apa ya menggelombang kayak gitu klirnya belum terlihat rata nah itu dia nanti bakalan lumer sendiri Gus itu yang namanya flow time masa lumer nah teman-teman banyak yang ke jebak ketika klirnya belum terlihat rata masih ada genangan-genangan menggelombang kayak gitu biasanya kalian timpa lagi timpa lagi dan itu yang bakal mengakibatkan trouble Gus antara popping kalau enggak ya meler nah jadi kita butuh clear yang flow timenya bagus thinner sedikitpun dia masih bisa lumer dengan baik ke panel nah kita lihat seperti ini Gus Hai nih kamera tetap standby ya seperti biasa ya kita lihat nah ini kan dia masih ada sedikit tekstur ya dalam keadaan clear ini udah kenyang ini kita biarkan dulu aja karena selesai nembak dia pasti ada motif atau tekstur seperti ini nah flow time ini nanti yang bakal di tunjukkan sama clear yang kita gunakan saat ini Gus nah oke untuk stiker dan strippingnya semoga ini nanti aman ini nggak ada masalah ya guys ya Nah dari 200 ml yang kita pakai kita dapetin sisa sebanyak ini Gus iya kita lihat iya banyak sekali ya ini buat nembak apa ya tutup pentil kayaknya masih cukup buat nge clear nya iya hahaha kali ini kita bisa nggak rugi atau sanewon ya clear masih jisih saya segini aja nggak masalah jadi ini perlu banget kita bisa menghitung perkiraan bahan yang bakal kita gunakan oke nah pagi harinya kita dapetin clear yang seperti ini Gus untuk stripping Alhamdulillah ini nggak ada trouble ya nggak ada kejadian ngangkat stripping atau stikernya keriting karena kita bermain dengan thinner sebanyak 10% saja kita mainkan di lapis ketiga overlap yang serapat mungkin dan setelah tank ini kita jemur ya dari pagi sampai sore 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 nya kita dapetin hasilnya seperti ini Gus teman-teman bisa melihat dan mungkin bisa menilai hasil nikken 4100 dengan thinner 10% kita mainkan di lapis ketiga overlap yang serapat mungkin karena berusaha untuk mengimbangi body yang kita flowcode hasilnya ya kayak gini Gus teman-teman bisa melihatnya masih bisa dikatakan mantep lah untuk project kita kali ini ya hasilnya seperti ini nggak ada trouble apapun ya cukup sekian video kita kali ini jumpa lagi di video berikutnya semoga bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you